Halo Barbielicious, welcome back to my channel Oke, jadi di video kali ini aku tidak akan custom Tetapi aku akan restore Barbie Rapunzel Dan ini juga my second videonya Rapunzel ya Karena aku sudah pernah sebelumnya custom dan juga makeover Rapunzel Tapi dari Barbie Basic Doll Dan kali ini aku akan restore Jadi bahasanya bukan custom ya Kalau custom itu kan dari boneka yang lain Yang hampir mirip dengan jenis boneka Rapunzel Tapi ini aku akan restore boneka aslinya Rapunzel Kalian bisa lihat di bagian kepalanya ini ada lubangnya Tetapi ini sudah tidak bisa digunakan lagi Karena aku beli ini dalam kondisi pre-love ya Dan memang sudah tidak ada rambut panjangnya gitu Kemudian kondisi bonekanya juga masih sangat baik Face-nya masih bersih Dan rambutnya juga dalam kondisi yang terawat Tapi entah kenapa pas aku lagi unboxing boneka ini Langsung nyes bau kamper banget gitu Mungkin karena disimpan terlalu lama ya Jadi dibutuhkan kamper Dan kalian bisa lihat ya Di bagian pinggangnya ini Ini sudah tidak bisa dipakaiin tali lagi Karena di bagian tengah sininya Itu kayak ada semacam silinder gitu Jadi pas aku tusuk pakai kawat yang sangat tipis Sekalipun dia tidak akan bisa tembus sampai ke atas Jadi bodinya benar-benar harus dibongkar Jadi ya memang sudah tidak bisa di input Dengan rambut yang bisa dipanjang atau pendekkan lagi Oke jadi pertama-tama aku akan memandikan dulu boneka Rapunzelnya Terus kemudian akan aku keramasin juga rambutnya Karena itu tadi Sebetulnya bonekanya tidak terlalu kotor Ini dalam kondisi yang baik Tetapi apa ya Baunya itu loh yang sangat menyengat Aku kebetulan tidak suka dengan bau kamper Sebetulnya sasah aja sih Buat kalian yang ingin menyimpan boneka kalian Supaya lebih awet Supaya lebih tahan selama bertahun-tahun Supaya rambutnya tidak rapuh Tetapi dengan pengawet yang bentuknya plastik itu loh Yang kemasan apa sih namanya aku lupa Kalian komen aja deh di bawah Well ini aku pakainya sampo bayi ya Dan sebelumnya juga udah pernah aku tunjukin ya Cara ngebersihin barbinya Di video aku yang cara aku merawat barbi gitu Kemudian sebelum aku bilas total Akan aku tambahkan hair conditioner ya Supaya rambutnya lebih lembut Lebih mudah ditatak Kemudian tinggal kita bilas aja Sampai bersih Jangan lupa juga untuk mengeringkan barbinya ya Oke jadi sekarang aku akan tambahin sedikit makeupnya aja Supaya makeupnya itu lebih tajam lagi Lebih head down lagi di kamera Aku pakai eyeshadow dasar dulu Warna purple Jangan lupa juga Kemudian untuk sudut di kelopak matanya Aku menggunakan warna ungu gelap ya Jadi ini hanya diaplikasikan di sudut matanya saja Supaya kelopak matanya itu terlihat lebih sayu Terlihat lebih tajam gitu di kamera Seperti biasa ya blush onnya Aku selalu menggunakan trik mencampur warna nude dengan warna pink muda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini aku sudah sediakan beberapa helai rambut panjangnya Rambut ini akan kita input di bagian lubang tengah yang tadinya memang ada rambut yang bisa memanjang dan juga memendeknya Karena seharusnya rambutnya ini kan dia bisa masuk ke bagian tubuhnya itu kan Dan dia kayak diputar oleh silindernya Yang ada di bagian silindernya itu menghalangi jalan masuk untuk kawat yang akan aku input ke dalam tubuhnya supaya rambutnya ini bisa dipanjangkan lagi bisa dipendekkan lagi Tetapi ya sayangnya tidak bisa ternyata dia harus dibongkar Jadi mau gak mau aku masukin rambut permanen aja ya tanpa dia bisa dipanjang atau dipendekkan It's okay lah ya gak masalah Di bagian ujung rambut yang udah aku kasih karet jepang ini aku tempel pake lem tembak aja ya Jadi supaya rambutnya itu tidak mudah lepas Jadi dia pas ada di dalam kepalanya Nih kalian bisa lihat ya bagian lehernya ini tidak ada jangkarnya Karena dia untuk jalan masuk rambutnya itu Tetapi rambutnya tidak akan aku masukkan sampai ke lehernya Jadi cukup aku masukkan di bagian kepalanya saja Jadi cukup kalian pancing aja pake pita terus kalian tarik udah selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selanjutnya aku akan merapihkan gaya rambutnya So tinggal kalian bagi dua aja rambutnya di sisi sebelah kiri dan juga di sisi sebelah kanan Tinggal kalian ambil aja rambutnya beberapa helai Kemudian kedua rambutnya tinggal kalian tarik ke belakang Terus kalian kencangkan menggunakan karet jepang Udah selesai gitu aja Simple ya Terima kasih telah menonton Dan aksesorisnya aku sudah buat maha kotanya Topengnya kemudian hair extensionnya Dan gaunnya Dan gaunnya By the way Beberapa waktu lalu aku sudah voting gaun yang akan aku tunjukkan cara pembuatannya itu Kebanyakan memang kalian mau votenya Rapunzel dan juga Erika Tapi aku memutuskan untuk di video minggu depan Aku akan memberikan tutorial membuat gaunnya Rapunzel ini Jadi yang Erika kita tunda dulu ya Dan aku tidak akan menjelaskan tentang gaunnya Seperti yang sudah pernah aku jelaskan di video-video aku sebelumnya Tinggal kalian tonton aja tutorialnya di video aku minggu depan Oke Barbie Rapunzel hasil restorasinya udah cantik Sekarang tinggal kita lihat before dan juga afternya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Finally Barbie Licious itulah tadi video restoration Boneka Barbie Rapunzel Jangan lupa juga untuk follow official instagram Barbie Licious di at BarbieLicious.09 Semoga kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like dan juga di subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.